Mirsa delapan orang dalam satu keluarga di Langkat, Sumatera Utara dibekuk polisi. Kedelapan bersaudara tersebut membunuh seorang kerabat mereka, buntut dari sengketa lahan yang terjadi sejak tahun 2018 silam. Delapan tersangka ini tak berkutik saat diamankan aparat Polres Binjai dari tempat persembunyiannya. Kedelapan tersangka menjadi pelaku kasus pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di kejamatan Seibingai, Langkat, 2 Desember lalu. Korban DS tewas dibunuh oleh delapan orang yang masih kerabatnya sendiri setelah sebelumnya gagal diusir dari lahan tempat yang bekerja. Kedelapan tersangka diketahui telah merencanakan pembunuhan. Korban diperintahkan pergi dari lahan yang diklaim bagian dari ahli waris keluarga tersangka. Namun korban menolak hingga tersangka menganiaya dan membunuh korban. Karena adanya isu di keluarga mereka bahwa si korban memiliki kekuatan gaib. Kekuatan tidak kebal dengan senjata tajam. Perselisian antar keluarga terjadi sejak tahun 2018. Pihak korban mengklaim memiliki hak penguasaan atas lahan berdasarkan es kacaman. Sementara tersangka mengklaim lahan merupakan bagian dari ahli waris keluarganya. Usai dilakukan pengecekan oleh aparat, diketahui bahwa lahan yang diklaim kedua belah pihak merupakan hutan produksi terbatas yang ditetapkan sejak tahun 2014. Kedelapan tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ayus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!